Kau abang tau dari mana gitu yang datang itu omnya gitu Dia sendiri yang ngomong Kalian kemarin berapa orang dalam itu bang? Dalam itu kayak hitung semua 7 orang Pantasan kemarin Gilang bilang bang aku disini bang stress bang gitu ya keluarin aku lah gitu ya Ya awak dia ngomong kayak gitu ya awak percaya aja kan Nanti oke nanti sekarang abang bebasin pake nama abang ya Gilang suruh kayak gitu ya Nanti Gilang ke jalan lagi ya besok macam gitu seterusnya sampai dunia kiamat Trauma? Trauma dimana kamu? Trauma disini apa trauma dimana? Trauma lagi di mana Bagus kamu trauma di jalan daripada kamu trauma disini Abang pikir tadi trauma di jalan Trauma di jalan juga Gara-gara gak jalan di besok disini Tapi bagusnya kamu seminggu lagi lah ya baru bang sini ya Atau sebulan lagi ya Satu minggu kamu udah Alhamdulillah udah mulai insap ya kan sadar Tapi kalau Bilang Nangis emu ya Liat dulu abang mau liat Nangis emu ya Nangis emu ya Pokoknya Gilang aku kemarin Kamanku datang di rumah aku gitu Tapi dia pengen bugasin aku Tapi aku disuruh pulang kampung aku gak mau Gata si Gilang Itu kan saya dulu sempat juga datang situ Itu oomnya duluan saya apa pas saya datang? Duluan abang juga Oh duluan saya datang? Jarak dua hari baru datang oom Oh oke Kemarin itu saya duluan datang Saya waktu itu kan nanyain si Gilang Gimana keadaannya disini Dia bilang Saya tak ada saudara disini Yang ada cuma di Danjung Pinang Mau diubah sini si Gilang Tapi si Gilang gak mau Tak mau Karena disuruh Satu syaratnya kau harus pulang kampung Yang dibatangin lagi Bikin dulu atau kayak mana Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya di Lampu Merah nih Lampu Merah Sebab pas lewat tadi tuh Saya nampak Kawannya Gilang waktu kemarin itu Dia tiga orang Gilang Irpan Satu lagi nih Saya tak tahu namanya Nah yang satunya ini Udah keluar gitu Terus Gilang sama Irpan itu masih disana Nah yang saya mau pertanyakan Waktu ditangkap itu sama-sama Terus Kau keluarnya Beda gitu Nah ini yang saya agak bingung sikit Nah Gilang itu kan masih disana Belum saya keluarin Soalnya memang saya Kasih apa ya Kasih Pelajaran lah untuk dia Mudah-mudahan disana dia berubah gitu kan Jadi mendapat hidayah Kesadaran untuk diri dia Oh ternyata yang selama ini Aku lakukan itu salah gitu Nah tadi tuh saya ketemu Kawannya itu Ngamen disini Tuh di Lampu Merah sini tuh Habis itu Saya berhenti Eh saya ajak lah Disini saya Soalnya saya nanya Kok dia udah keluar gitu Gilangnya belum gitu Nah itu dia tuh disitu Baru selesai ngamen Oke saya tanya Langsung lah ya Ke Soalnya saya tak tahu nih Namanya siapa gitu Cuman saya kenal Wajah Saya tak kenal nama gitu Soalnya Berpapasan gitu aja Oke lah Oke lah Oke lah saya tanya aja lah langsung Nah ini kawan Gilang Kemarin 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 itu Kemarin Dia itu ditangkap Halo Bang Siapa namanya Bang Oh Bang Natan Nah Bang Natan ini Bang Natan ini dulunya Ditangkap sama-sama Gilang kan Bang Betiga kalian kan Oke itu kayak mana Bang ceritanya kemarin Bang Kok bisa ditangkap Kalian kan ketemu sama saya Waktu itu masih sarapan kan Masih sarapan Terus pagi Orang ini mau Berangkat ke Pinang katanya Iya mau ke Pinang ya Si orang itu Ya berdua mau berangkat Nah Gilang sama Irfan ya kan Gilang sama Irfan tuh Mau ke Pinang Terus orang ini baru Baru sarapan lah Saya disitu Baru siap ngobrol gitu kan Habis itu saya nyeberang Mau nemuin Si Anto kan Pas saya balik Orang ini udah dikepung lah Nah ini disitu Gilang kemarin tuh Lagi ngapain gitu Bang Lagi nyantai juga Bang lagi ngobrol Oh orang ini lagi ngobrol Habis itu langsung dikepung Nah langsung dibawa kemana itu kemarin Langsung dibawa Kenongsa Kenongsa sana hari itu juga Iya Oh itu kan pagi Sampai sana jam berapa Sampai sana Pokoknya dalam perjalanan Sekilas 1 jam lah Oh berarti langsung dibawa ya Langsung ke sana ya Iya langsung mau ke tujuan Oh Tidak dirantai di kelurahan Atau macam macamnya ya Oh langsung Oke Nah ini Gilang masih disana kan Gilang masih disana Nah Gilang tuh masih disana Kok bisa bangun Bebas Dia di dalam Apa Masuk Masuk sama-sama Keluar beda gitu Bukan Karena soalnya Sejalang kan makanya Gak bebas Sudaranya udah datang Kemarin Sudaranya udah datang Yang dari Pina Dari Pokoknya saya dengar Dari pamannya lah Pamannya lah Mau balik kampung Makanya dia tak keluar ya Oh gitu Oke saya tanya langsung lah Oke saya tanya langsung lah ke abang ini Saya putar dulu kamera Tapi soalnya yang saya tahu sih Dia bilang di Batam ini dia tak ada saudara Oomnya cuma ada di Tanjung Pinang Itu Oomnya Mamanya di Medan Katanya sih Disini ada di Bintang Ada ya Tapi cuma yang di Pinang Ini tidak ada Oh Tidak jelas juga Ini Gilang Dia bilang Di Batam dia tak ada siapa-siapa Jangan-jangan di Kipulin awak Tapi memang betul Kemarin Kok abang tahu dari Dari mana Yang datang itu Oomnya Dia sendiri yang ngomong Dia sendiri yang ngomong Sebelum Dia Nyampe ke situ Sebelum kami ngomong Yaudah Buka cerita juga Itu kan saya dulu sempat juga datang situ Itu Oomnya duluan saya Apa pas saya datang Oh duluan saya datang Jarak dua hari baru Datang Oom Oke Kemarin itu saya duluan datang Saya waktu itu kan Nanyain si Gilang Gimana keadaannya disini Dia bilang Saya tak ada saudara disini Yang ada cuma di Tanjung Pinang Boleh Bang Tolonglah Saya mau ke Pinang Cuman saya tidak langsung percaya Saya kasih pelajaran dulu lah Jangan dikeluarin dulu Mudah-mudahan disitu Dia dapat hidayah kan Berubah lah gitu ya kan Habis itu dua hari setelah itu Oomnya datang Katanya Iya Setelah itu Oomnya datang Datang habis itu Dia bilang Mau bebas Enggak Mau bebas Ini si Gilang Tapi si Gilang gak mau Tak mau Karena disuruh Satu syaratnya Kau harus pulang kampung Yang di Batamin lagi Bikin dulu atau kayak mana Gak lah gak mau Wih untung aja Bang Saya nemuin Abang Tos dulu Bang Jadi Saya itu tak tahu kan Jadi saya pikir Oomnya itu cuman di Pinang Di Batam tak ada Soalnya saya percaya aja Itu omongin dia Oomnya ini Yang disini Saudaranya itu Tapi tak mungkin lah Kalau bukan saudara Tak mungkin dia Tiba-tiba datang gitu ya kan Pasti saudara kan Jadi Kesaudaranya itu Mau bebasin Gilang Tapi dengan satu syarat Gilang harus balik ke Medan Cuman Gilang tak mau Gak-gak mau Udah lah biar aku di Dinsos aja kan Oh Disini aja kan Mau mati-mati tak Mau hidup-hidup Disini aja gitu ya kan Jadi Abang kemarin Keluarnya pagi apa sore Maghrib Bang Oh Maghrib Jam 6 sore Udah keluar Udah sana Jadi si Nathan Eh Abang Nathan kan Aduh Abang ini Nathan Oke Si Irfan Irfan sama juga Dia ada saudara Ada juga Ada juga Ada juga Ada juga Ada juga Ada juga Tapi lima daerah pendarai Keluarga ini juga Sampai sekarang ini juga Oh jadi Untung aja Saya nemuin Abang tadi Saya nampak Abang disitu Sebenarnya sih Hari ini agak-agak siang Saya mau kesana Berkasnya udah Saya siapin ini Untuk Gilang Tapi Kalau dengarnya kayak gini Berarti dia ada saudara Saya dikibulin Sama si Gilang nih Nih Sarannya disini nih Ini semuanya disini Sudah semua Ini matrai KTP saya Udah saya siapin Terus Woy nanti Om saudaranya aja Mau bebasin Harus kasih syarat Dia harus balik kampung Tapi Dia tak mau balik kampung Biarlah aku disini Katanya Tiba-tiba saya pula Ini datang Titik-titik Mau bebasin dia Makin besar lah Kawan tuh Enak bang disana bang Coba cerita sikit lah Enak disana Kalau namanya situasi kita Disana sama Seperti kita dikandang juga Teras juga bang Makan sih makan juga bang Makan satu hari Tiga kali kan Tapi Enggak seperti Persi yang kita inginkan Oh iyalah Pastilah Hemat-hemat lah Baru pemikiran kita pun Itu agak dipuras lah ya Seperti burung dalam Seperti burung dalam Sangkar lah ya Enggak bisa ngapa-ngapain Hanya bisa tidur Kalau dikasih nasib makan Kalau enggak dikasih yaudah Pagi-pagi Olahraga kan Enggak juga bang Oh jadwalnya itu gimana bang Pagi keluar olahraga Kanam setengah Semisya sama disitu Enggak Belum pernah bang Olahraga dulu Jadi di dalam itu aja Ya di dalam itu aja Enggak dalam penjara juga Oh iya ada besi-besinya Kalian gemari berapa orang Dalam itu bang Dalam itu Kehitung semua Tujuh orang enggak Ada cewek Ada tapi depan Beda Beda kompleks ya Oh beda Oh bisa ya cewek sama cowok Beda kamar lah Jadi tujuh orang itu Di dalam itu semua Atau ada keluar Tak Di dalam itu semua Enggak ada misalnya Atau bagi disuruh meraton Olahraga tidak ada Paling kalau Ada pun orang itu Nyiru Ditarik satu orang Untuk nyapu-nyapu Atau cabut-cabut tumbuh Oh pantasan kemarin Bilang-bilang Bang aku disini Bang stress bang Keluarin akulah Ya awak dia Ngomong kayak gitu ya Awak percaya aja kan Stress aku bang Enggak lihat matahari Sama sekali Ternyata memang Di itu ya Di dalam sangkar gitu ya Tak keluar keluar Jadi pembinaan apa Sama sekali Pembinaan apa Ada Disitu Kalian harus begini-begini Sholat Apa semua Ya kalau disitu Pas pertama sholat Kan saya baru Satu kali juga Masuk disitu kan Jadi belum Belum ada lah Informasi yang dibilang Pembinaannya Pembinaan Itu aja Ya paling kalau disuruh apa Bersih-bersih Bisa satu orang Dulu hari gitu aja Oh satu orang aja Saya membayangin aja Bang kayak mana ya Pasti Gimana ya Suntuk ya kan Mana awak biasa hidup Di luar kan Di lapangan kan Sekali Tiba-tiba dikurung Rasanya Satu minggu Kayak Dua tahun juga Kalau satu hari Berbulan-bulan Rasanya ya Tapi kan Enak lah bang Tidur Pas waktu makan Makan Enggak ya Kadang enggak juga Bang Stres Otak yang mainnya Kadang kalau kita Kebanyakan istirahat Stres juga Kalau kita terlalu Capit Stres juga Jadi Harus timpan juga Kalau kita Lagi ingin istirahat Berjambut Istirahatnya Kalau tidak Utul lagi Bekerja lagi Seperti itu Bang Ini Sudah utul lagi Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Jadi ke sini Lari aja Sakit kepala Ya Kayak berat-urat Karabawa Eh abang Sudah berapa hari Bebas Saya kira Empat hari Tapi Sekarang kegiatan Apa Sekarang ini Kegiatan Sekarang ini Biasalah Kayak dulu Tapi abang Nata Dia punya suara Bagus Melengking Orang bilang Apa ya Dia ini Ngamen nih Tapi selalu Saya itu memang selalu Jumpa Pandian nyanyi Cuman saya itu Mau dekatin dia Agak-agak segan gitu Soalnya dia punya Tato nih Mana lihat Tato nya Tapi dia punya Suara keren Nanti sesekali Kita dengar Suara Bang Natan Bang Natan kan Nanti sesekali Kita dengar Suara Bang Natan lah Oke Bang Natan Terima kasih Terima kasih informasinya Jadi Macam itu Ternyata Gilang itu Oomnya Oomnya Bang eh Oomnya itu Udah datang Mak bisingnya Suara motor Jadi Oomnya Gilang itu Udah datang Mau bebasin Gilang Cuman Gilangnya Tak mau Karena disuruh Balik kampung Dengan syarat Aruh balik kampung Kalau tak mau Balik kampung Yaudah disitu aja Jadi seperti itu aja Oke Jadi Saya pun Soalnya 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 kemarin itu Saya sih kasih waktu Ya mungkin kisaran Seminggu atau dua minggu lah Biar dia dapat Pelajaran Hidayah juga kan Tapi ternyata Waktu saya datang itu Kemarin Dia cerita Aku begini Bang Kurang kasih sayang Karena Di Batam aku Tak ada orang tua Katanya Oke lah Awak ini percaya aja kan Tau-tau Nah Niat saya itu Pengen bebasin Tapi dia Dia bilangkan Saudaranya itu Ada di Tanjung Pinang Nah Niat saya itu Bebasin Tapi dia Mau saya hantarin Ke Tanjung Pinang Ternyata di Tanjung Pinang Neneknya ya Bang Oh neneknya Sama Oomnya lah Mungkin tak tau lah Tapi di Batam ini Ternyata ada juga Ini ya Bang Nantani Yang ngasih tau Kemarin Oomnya datang Kesana Mau bebasin Tapi Dia yang tak mau Kenapa Bang Dia yang tak mau Bang Dia pun gak Gak pernah juga Saya pertanyaan seperti Tapi Kena Tapi dia bilang Dia mau dibalik kampung Suruh balik kampung Tapi dia tak mau Dengkel juga Gilangnya ya kan Aduh Jadi Gilang masih disana Jadi awak jadi bingung Tapi tak mungkin lah Saya Oomnya aja Mau bebasin Dengan satu syarat Harus ada syarat Persaratan yang berlaku Ketentuan dan Persaratan yang berlaku Dia Tak mau balik kampung Nah tiba-tiba pula Saya datang-datang Mau bebasin dia Kan tidak logis juga ya kan Sementara Oomnya ada Tapi dikasih syarat Dia tidak mau Jadi udahlah Paling saya disana Kontrol dia aja lah Kali ya kan Kontrol dia Susah juga Oke lah Macam gitu aja lah Oke pak Sekali lagi lah pak Eh makasih nih Soalnya Kalau tidak awak tak tahu nih Informasi si Gilang Di kibulin awak ya kan Oke lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pak Natan Makasih Pak Natan ini suaranya Keren Nanti kita dengar lah Pak Natan nyanyi ya kan Dari Gilang tuh Disitu tuh Tuh disana Cuman ini dipagar Tidak sembarang orang boleh masuk Senang lah dia abang makan gratis Oh iya Iqbal kan dia sukanya tidur Makan ya kan Nanti tidur lagi Oke Kita gerak aja Kita mau nyerahkan Nyerahkan Iqbal sama Rizky Kesini Soalnya Biar nemanin Galang Dan Apa disini Irvan Ayo Oke Kalian bayar disini Nanti abang Mungkin seminggu sekali ya abang kesini Abang lihat kalian Ya Abang Agus tahun sekali Ayo Kita ikut Ini Tiba-tiba Tiba-tiba Kali itu Kena menyerah Kan jadi mbak itu Terkegali makan sedang Emotiam Terkecepan mbak Tidur Kan Kemarin Mbak Lalu Tiba-tiba